Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku Laki TeratMS Hari ini aku bacakan untuk Pesan daily darinya Message daily ya Aku berdua hari gak message daily Dan kita lihat ya Tentang message daily pesan darinya Dan Kita baca doa seperti biasa Menurut kepercayaan masing-masing Agar apa yang kita inginkan Insyaallah tercapai Dan diampuni dosa kita Dan diberikan yang terbaik Oke kita lihat ya Wow Message daily Disini aku lihat dia memang sedang Ada rencana ya Mau kembali lagi Dan Dia konflik batin Karena ada pembayaran karma Atas kehilangan Kesombongannya dia Dia kehilangan pekerjaan Kehilangan keuangan Hubungan Ya disini Dia ingin kembali Kita lihat Message daily darinya Ten of cups Message daily darinya untuk kita Tower Tower The devil Wow night 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 Hati-hati ya Hati-hati ya guys Dia coba datang Masih penuh dengan Trick Ya Dia ingin kembali Si intinya Seperti itu Aku lihat Karena memang Dia ada kehancurannya Masih marah Masih Kesal Ya Dari Kehancurannya Hubungan twin flames Ataupun rumah tangga Ataupun hubungan yang Mau menikah Ya Disini dia masih Kesal Masih marah Masih dendam Cemburu Dan Dia Coba mengambil Kesempatan Untuk bisa Kembali Sama kita Walaupun Sangat lambat ya Energinya Tapi dia coba Memberanikan Untuk datang Reconciliation Tapi penuh Dengan trick Ya Karena dia rindu Ya Dia kan sudah ending nih Sama kita Dia tersakiti sendiri ya Dari Keangkuhannya dia Yang tadi aku bilang ya Keangkuhannya dia Kesombongannya dia Dia terluka sendiri Dari tripartinya Dan dia berharap Bisa kembali Sama kita Memulai lagi Komitmen Karena melihat Kita sudah sukses Itu harapannya dia Makanya Disini aku lihat Dia memang sedang hancur ya Dengan Kebahagiaannya dia Yang di luar sana Karena penuh dengan Amarah Dendam Disini Dan Dia memang Coba untuk Bersemangat Bersemangat Coba untuk Bisa komunikasi Sama kita Di poinnya nanti Tapi dia penuh Dengan Trick Ketika dia mau kembali Karena Memang dia Coba untuk Gunakan Kepintarannya Dalam komunikasi Agar bisa Kembali Sama kita Dan yang aku lihat disini Memang dia ada Kehancuran ya Dari kebahagiaannya Yang di luar sana Karena Ada banyak orang yang Ikut campur Ya Dalam Hubungannya kita Sama dia Selama ini Sudah hancur Dia pun masih marah Masih Rindu Masih kangen Ya Dan dia masih kesal Dengan Kehancurannya Hubungan kita Disini juga ada Campur Aduk ya Ikut campur Dengan ilmu hitam Ataupun Black magic Pellet Guna-guna Ya semuanya Untuk bisa Menarik kembali Hubungan Kita Sama dia Dan juga Menghancurkan Hubungan Kita Dia merasakan Hal itu Makanya Dia coba Untuk Belajar sabar Untuk bisa Kembali Karena sekarang Dia Energinya Emotional Emotional Jadi Banyak sekali Amarah Yang dia Pendam Dari Kehancuran Dari Pengkhianatannya Dia Ya Tuh Dia coba Healing Dari Pengkhianatannya Dia Dia coba Healing Dari yang Namanya Topengnya Dia Karena Ternyata Dia harus Belajar Tersabar Harus Menerima Dan juga Harus Mengimbangi Ya Disini dia harus Bisa menenangkan dirinya sendiri Pandangan hidupnya itu Dari Topengnya dia Jadi Memang dia Coba untuk Healing Dari yang Namanya Manipulasi Tapi dia Tetap Ya Akan Gunakan Segala Cara Untuk Kembali alcohol Us Tun Terman Ternyata Ternyata Dari directed selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena dia ragu sendiri jadi dia tidak seimbang dalam diamnya dia kenapa? karena kita mengendingkan drama yang selama ini membuat kita terperangkap membuat kita stres depresi jadi selama kita memutuskan ya itu karmanya dia menggantung karena kan selama ini karmanya dia itu kita yang kita yang menolong ya kita yang coba untuk cover dengan doa-doa kita ya kan? tapi sekarang kan enggak kita membayar karma masing-masing so di clarify-nya ini memang yang aku lihat ya dia coba untuk healing untuk bisa kembali lagi sama kita inginnya seperti itu tapi dia memanipulasi keadaan dan saat ini hidup dia hancur ya karena dia selalu banyak rahasia dengan cara diamnya dia dan juga orang ketiga ya padahal dia itu cinta mati loh sama kita sebenarnya ya dominan banget cemburu besar sorry guys dibawa lagi masak cabai jadi aku jadi batuk so disini dia memang dominan banget ya cinta mati dan dia tahu kita adalah Twin Flames-nya tapi disini dia coba untuk mengkhianati perjalanan Twin Flames dengan fisik karena dia menginginkan seksual addiction kebebasan sehingga ini membuat koneksinya kita sama dia itu jauh dan dia memang marah besar kesal ya karena kita memutuskan koneksi Twin Flame ini dan pada akhirnya dia akan datang kembali untuk memperbaiki coba untuk belajar sabar dan bertanggung jawab ya karena disini aku lihat memang dia coba belajar tentang masa depannya lagi dia harus belajar setia ya dia harus memulai dari nol lagi dan dia akan memberanikan diri karena dia merasa hubungan Twin Flame ini banyak sekali keberuntungan buat dia sehingga dia akan datang dengan penuh trik dan manipulasi dan yang aku lihat memang energinya setelah kita memutuskan dia jadi dia merasakan kalau keberuntungannya itu ada di dalam koneksi kita terutama sorry guys dibawa lagi masak cabai terutama kita yang memegang kunci ya karena kita yang lebih spiritual lebih memahami lebih mengalah lebih mengayomi dan disini aku lihat memang dia ada orang ketiga ada orang ketiga dalam hubungan ini karena salah satunya memang dibumbui dengan magic ya spiritual dan juga seksual kebebasan secara rahasia diantara mereka sehingga hubungan ini menjadi toxic dan pada akhirnya koneksi kita sama dia terputus karena dia coba untuk memulai kehidupan baru dengan orang baru ya itu penuh dengan manipulasi trik juga dan sekarang dia sadari dia sadari coba untuk belajar mengoreksi manipulasinya dia coba untuk menerima dia dikhianati ya karena dia telah menghancurkan hubungan twin flames yang mana dia selalu ada orang ketiga diantara hubungan twin flames dan yang aku lihat dia coba untuk kembali lagi ya akan memperjuangkan hubungan twin flames ini dengan keberaniannya dia dan dia juga coba untuk mengontrol dirinya untuk bisa datang lagi ke kita karena dia merasa kemenangannya itu ada sama kita dan dia akan memberanikan diri membayar karma karena sini yang aku lihat memang dia coba untuk mengimbangi pengkhianatannya dia dengan topengnya dia dari adanya hubungan kita dengan orang ketiganya pada akhirnya hubungannya dia sama orang ketiganya juga hancur ini aku lihat seperti itu dan akhirnya di dalam alam bawah sadarnya dia itu dia merindukan kita menginginkan kita dan sangat dominan ke kita ingin mengontrol kita lagi dan dia juga menggunakan sebagian ada yang menggunakan pelet ya untuk kembali lagi sama kita untuk menarik karena dia ingin memperjuangkan hubungan yang sudah putus ya yang sudah putus yang sudah terlepas dia ingin memperjuangkan kembali dia ingin adanya kesempatan tapi dia masih dengan ego dengan kesombongannya ya perlahan-perlahan dia akan datang coba belajar untuk setia belajar untuk tanggung jawab kembali kepada kita dengan cara dia memberanikan diri belajar dari nol lagi dan dia juga belajar tentang kesetiaan dan tentang masa depannya dia dari apa yang dia tanam itu yang dia tuai tapi disini dia juga ada pembayaran karma ya dari manipulasinya dia tapi dia juga coba untuk memanipulasi karmanya sendiri tapi itu gak bakal bisa karena karma gak bisa dimanipulasi tetap akan ada tapi terkikis yaitu dengan kebaikan ya ini aku lihat seperti itu ya dibawa alam sadarnya dia pesannya dia jadi dia akan kembali sama kita tapi setelah kita bisa berkata tidak dan memutuskan keluar dari drama yaitu lepas dari koneksi twin flames yang penuh dengan toxic ya so aku harap ini bisa reshoni buat kita semua terutama untuk dia sorry ya guys aku batuk-batuk karena dibawa lagi masak cabai jadi aku kena keidung so thank you so much for anybody who already watching my channel ya thank you ya and aku harapkan semuanya baik-baik aja kalaupun dia jodoh kita pasti di bunda akan datang kalau tidak ya kita harus sadar diri gitu loh kalau dia tuh bukan yang terbaik buat kita ya mungkin tidak hari ini tapi nanti ya so guys thank you so much and bye-bye